Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kita mulai aja ya Hari ini dan minggu depan Saya akan bahas perihal Facebook Ads Iklan di Facebook Teman-teman ada yang punya pengalaman Beriklan di Facebook? Belum ada Pak Wah ini mantap ya ini Yang lain gak ada? Oke Saya akan coba share Beriklan di Facebook Tapi saya share dari dasar-dasar banget Nanti kita akan bahas Gimana caranya Nangkep Prospek customer Gimana caranya nge-record Data orang yang nge-klik iklan kita Jadi kalau di iklan di Facebook Boleh jadi Orang yang nyaksiin iklan kita itu Ada yang cuma nonton aja Kalau iklan kita berupa video Ada yang dia sampai nge-klik Ada yang dia masuk ke sales page kita Ada sampai dia yang melakukan order Nah itu bisa di-record semuanya Nah itu bisa di-record semuanya Kalau di Facebook Ads Nah itu kelebihannya seperti itu Nanti kita akan coba ulas Di hari ini Kita bicara tentang persiapan aja Sebelum beriklan di Facebook Minggu depan Insya Allah Sekalian demo mungkin ya Demo untuk Publish iklan di Facebook Minggu depan minggu terakhir juga ya Oke Mudah-mudahan bisa tercapai Sampai kita beriklan di Facebook Nanti ya Oke ini Materinya Belajar iklan di Facebook Untuk pemula Oke Nah ini Pernah saya share sebelumnya ya Word static Di dunia gitu ya Kenapa kita pilih Facebook Karena memang kalau Di skala dunia Facebook itu Nomor satu ya Penggunanya Dari sisi penggunanya Jumlah orang yang Mengakses gitu ya Dia paling banyak Disusul sama Youtube Kemudian ada Whatsapp FB Messenger Instagram Dan segala macem Kemudian ini Pernah saya share juga Di materi Pembukaan Sebelum optimasi Instagram ya Kemudian ini juga Jadi Di Facebook Kita bisa pilih Range usianya Iklan kita ini Akan muncul Di siapa aja Di usia berapa aja Usia 13-17 18-24 Dan segala macem Kita bisa pilih Lebih retargeting Kita bisa pilih Spesifik Misalkan di satu Kota tertentu Misalkan Di Jakarta aja Atau di Jakarta Timur Atau mungkin Anda punya Tempat usaha Restoran Atau Anda punya Butik Atau punya Apapun Di suatu Lokasi Misalkan Sudah ada Lokasinya Nanti Anda Mau ngiklankan Kepada Calon customer Anda Yang range Jarak Antara Toko Anda Ke Kejangkauan Calon customer Anda Rangenya Sekitar 1 km Segi Misalkan Itu bisa Di Facebook Atau juga Anda Nanti Misalkan Setelah lulus kuliah Mau balik Ke Kota asalnya Kemudian Anda Mau fokus Jualan Jualan Oleh-oleh Buat orang yang Berkunjung ke Kota Anda Nanti Anda Bisa fokuskan Iklan itu Hanya bisa muncul Kepada orang Yang memang Domisilnya Bukan di Jakarta Tapi dia Lagi berkunjung Ke Jakarta Itu bisa Karena apa Karena kalau misalkan Kita ngiklan Oleh-oleh Katakanlah Kemudian kita Target marketnya Adalah Orang yang ada Di Jakarta Mau dia Cuma Tinggal doang Atau dia Cuma Stay beberapa hari Atau memang Orang yang asli Jakarta Misalkan Iklan kita muncul Juga Di Orang yang asli Jakarta Tinggal di Jakarta Lahir di Jakarta Besar di Jakarta Rasanya jadi Terbuang percuma Budget iklan kita Kos iklan kita Disaksikan Sama orang-orang Yang memang Orang-orang Aslinya Rata-rata Kalau kita jualan Oleh-oleh Pasti Target market utamanya Adalah Orang yang berkunjung Di kota tersebut Nah itu kita Spesifikan Di sana Jadi Misalkan orang dari luar kota Dia cuma melintas Aja Melintas Misalkan dia Dari Jawa Tengah Dia mau ke Lampung Misalkan Dia ngelewatin Jakarta Begitu dia Konek Ke jaringan Apa Jaringan internetnya Di area Jakarta Kemudian Facebook Mendetect dia Masuk ke area Jakarta Boleh jadi iklan kita Masuk ke sana juga Jadi Misalkan dia Begitu dia masuk Melintas Kemudian dibuka iklan kita Itu ada kemungkinan Dia bisa Take it Produk yang kita tawarkan Atau jasa yang kita tawarkan Ini social media platform Di Indonesia Kalau di Indonesia Yang paling besarnya Memang Youtube Orang lebih banyak Mengakses Youtube Kemudian ada Whatsapp Instagram Facebook Whatsapp Instagram Facebook Ini satu grup Nanti Kalau teman-teman Sudah pernah Beriklan di Facebook Nanti Atau Mau mencoba Beriklan di Facebook Kita juga Bisa memilih Option Iklan itu Bisa muncul di Facebook Aja Atau Bisa muncul juga Di Instagram Itu bisa dipilih Optionnya Cuma So far Sampai sejauh ini Belum ada yang muncul Di Whatsapp Saya nggak tahu Whatsapp itu monetasnya Nanti Modalnya seperti apa Yang berjalan saat ini Baru ada Integrated aja Antara Facebook Dan Instagram Jadi Kalau Anda beriklan di Facebook Itu ada option Bisa dimunculkan Di Instagram juga Atau nggak Nanti dilihat juga Kira-kira Target market Anda Komunitinya di mana Di Facebook Atau di Instagram Atau Anda mau pilih Di Instagram aja Bisa juga Nggak ada masalah Kemudian Ini yang Streaming video apps Nah ini Introductionnya Jadi Facebook ini Media iklan Yang ditujukan Untuk pengguna Akun Facebook Pengguna akun Facebook Di Indonesia Juga udah Puluhan juta Sudah besar banget Komunitasnya Sehingga Target marketnya Memang Sangat besar Selain itu Potensinya juga Besar Besar sekali Untuk kita Bisa Menggali Atau Memperbesar Atau Meng-expand Bisnis kita Untuk komunitas Facebook Cuma yang perlu Kita ketahui Dan perlu kita sadari Bahwa Orang yang main di Facebook Adalah Orang-orang yang bukan Lagi nyari produk Orang-orang yang bukan Sedang butuh produk Dia Kalau dia Lagi di sosial media Dia sedang Sedang Menghabiskan Waktunya Dia bukan lagi Nyari produk Tapi Sedang mau Ngebuang waktunya Jadi Memang Kalau Kalau kita Sudah sadari itu Makanya Banyak konten-konten Yang ada di Sosial media itu Yang tergolong Unik Itu lebih Banyak diminati Sama Orang-orang Untuk Dilihat Untuk dikonton Atau Dia melakukan Komen Atau Dia nge-like Atau Dia nge-share Dan segala macam Jadi Itu yang harus Kita sadari Nah Dalam kita Membuat iklan Di media Sosial media Terutama di Facebook Itu juga Memang harus Kelihatan menarik Jadi Tampilan iklan Yang ada di Facebook Saya rasa Sama Teman-teman juga Sudah pernah Sering melihat Ada di bagian Pojok kanan atas Ada sponsor Kemudian Di Feed Postingan Kadang-kadang Kalau kita scroll Lagi melihat Status-status Teman kita Postingan-postingan Teman kita Tiba-tiba Muncul Iklan Iklan yang sesuai Dengan minat kita Jadi Iklan yang muncul Di Facebook Itu sesuai Minat kita Jadi Di Facebook Itu sudah Meng-cluster-clusterkan Pengguna Akun Facebooknya Itu Sesuai Personality Dari masing-masing Orangnya Orangnya itu Lagi nyari apa Kalau saya Sering ngebahas SEO Sering ngebahas Digital marketing Maka Iklannya muncul Seperti ini Advance SEO program Di sini ada Domain.com Ini Jualan di Lazada Seperti itu Jadi Iklan yang ada Di sosial media Adalah sesuai Nits-nya kita Sesuai dari Personality-nya kita Nah Itu Sangat bermanfaat Kalau kita Melihat dari sisi seller Kita sebagai penjual Mau Anda Ngejual barang Atau ngejual jasa Atau Anda Nanti Mempromosikan Blog Anda Website Anda Supaya Gimana Supaya bisa dapat Traffic banyak Nah Itu Keadaan ini Bisa kita manfaatin Jadi Karena Facebook Mengcluster Penggunanya itu Berdasarkan Passion-nya dia Berdasarkan Minatnya dia Maka kita bisa Sasar itu Kalau kita Misalkan Ngejual Apa Ngejual Kaos bola Kita bisa Sasar Iklan ini Hanya akan muncul Kepada siapa Kepada orang Yang memang Suka bola Bukan cuma itu aja Bisa lebih spesifik lagi Bahwa iklan ini Akan muncul Kepada orang-orang Yang memang Suka klub bola tertentu Misalkan Anda Apa Jual Kalau Kaos bolanya Liverpool Maka Jualan Anda ini Hanya akan muncul Kepada Orang-orang Yang memang Penggemar Setianya Liverpool Bukan Penggemar Setianya MU Jadi Di orang-orang Yang suka MU Dia gak akan keluar Bayangin Kalau misalkan Kita bikin Iklan Iklan ini Adalah Kos bola Liverpool Misalkan Begitu Dirilis Muncul Muncul Di semua orang Yang suka bola Dia suka MU Bisa ngeliat iklan Anda Dia suka Klub yang lain Bisa ngeliat iklan Anda Kira-kira Iklan Anda Gak akan berjalan efektif Karena apa Karena boleh jadi Orang yang di klub bola Seberang Gak suka klub Kalus bola Yang kita Tawarkan Jadi Percuma aja Iklan itu muncul Di orang-orang Yang memang Gak minat Sesuai barang Yang kita tawarkan Nah di Facebook ini Kita bisa Mengelompokkan itu Tapi memang Metodenya Gak bisa langsung Hardsale Jadi kalau Hardsale Misalkan Anda Anda punya barang Yang akan dijual Barang atau jasa Yang akan dijual Kemudian Anda lempar Gitu aja Itu gak bisa Seperti itu Jadi kalau di Facebook itu Pertama adalah Kita mengiklan itu Bukan jualan Teman-teman Yang harus Kita tak Kesadari Begitu pertama kali Kita jualan Di Facebook Di Instagram Begitu kita mengiklan Pertama kali Fokusnya bukan Nyari Pembeli Fokusnya pertama kali adalah Ngebesarin Database kita Misalkan kita Ngejual tadi Kaos bola Liverpool Maka kita cari Orang-orang yang Minat terhadap Klub bola Liverpool Udah dapat Customer base-nya kita Udah dapat Baru kita Retargeting lagi Jadi Facebook itu Bisa nge-record Orang yang Ngeliat iklan kita Orang yang nge-click Atau orang yang Sampai masuk Ke Halaman sales page Atau orang yang Sampai Melakukan pembelian Itu bisa direcord Jadi kita bisa Retargetingnya Terhadap Orang-orang tersebut Jadi Begitu Customer base kita Udah besar Kita udah punya Datanya Biasanya disimpan Di Facebook Facebook business manager Begitu disimpan Kita bisa Retargeting lagi Orang-orang yang serupa Maka Kalau misalkan Customer base kita Udah besar Itu Memungkinkan Kita mendapatkan Iklan Serendah-rendahnya Jadi misalkan Orang Sekalinya Click itu Kita cuma Dikenakan Biaya 15 perak Sampai seperti itu Antara yang 10 perak Antara yang 20 perak Antara yang 25 perak Dengan budget Misalkan 100 ribu Kalau misalkan Iklannya Sekali Click 10 perak Maka 100 ribu Dibagi 10 perak Berarti ada Potensi Lead magnet Atau potensi Orang yang masuk Ke Komunitas Yang akan kita jual Sebanyak 10 ribu orang Jadi Kalau Begitu Anda beriklan Potensinya ada 10 ribu orang Maka itu akan Dimonetize terus Dan itu bisa Menjadi Prospek customer Kedepannya Nah ini Benefitnya Kita beriklan Di Facebook Yang pertama Penggunanya aktif Teman-teman Jadi Hampir Semua Pengguna Facebook Adalah pengguna Aktif Minimal Sehari Dia melihat Facebook Satu kali Atau Malah Ada beberapa Kajian Orang di Indonesia Dia aktif Di Facebook Satu hari Selama 3 jam lebih Itu Sangat Sangat Worthit Sekali Kemudian Demografinya Beragam Jadi Karena beragam Demografinya Kita bisa Target Kita lebih Spesifikin Lagi Demografinya Beragam Maka Banyak Produk Banyak Barang Atau Jasa Yang memang Kita bisa Tawarkan Sesuai Dengan Tagment Market Kemudian Budgetnya Dapat Disesuaikan Kita bisa Set Budgetnya Begitu Pertama Kali kita Ngiklan Fokusnya Nyari Database Kita bisa Setting Budgetnya Begitu Kita lempar Kita bikin Beberapa Adset Kita Kita budgetin 25.000 Per satu Hari Maka Kalau Over dari 25.000 Maka Dia akan Cut Otomatis Atau Nanti Begitu Satu Hari Begitu Kita Review Tiap Iklan Adset A B C Dan Seterusnya Kita Lihat Mana Yang Perform Dari Masing Adset Kalau Dilihat Ternyata Adset Yang paling Perform Dari A B Dan C Ternyata B Dan C Yang Perform Yaudah A Tinggal Diturunin Ikelannya Dan B Dan C B Kita Dapat Customer Basenya Kita Besarin Lagi Sama Budget Kita 25.000 Kita Naikin Lagi 50.000 Dengan Gitu Semakin Banyak Nanti Customer Base Yang Kita Dapatin Maka Semakin Murah Iklan Yang Kita Keluarkan Targeting Tadi Spesifik Bisa Mengarah Ke Personal Terentu Bisa Mengarah Orang Yang Suka Bola Bukan Hanya Orang Yang Suka Bola Tapi Orang Yang Suka Klub Bola Tertentu Atau Orang Yang Benci Sekali Dengan Klub Bola Tertentu Itu Gak Bisa Dimonetize Juga Kita Bisa Manfaatin Juga Dari Personality Masing Masing Orang Kemudian Jangkauan Targetnya Luas Kayak Kos Bola Kita Bisa Jual Sampai Ke Mancanegara Dulu Saya 2010 Saya Jualan Sepatu Brandit Itu Saya Bisa Kirim Sampai Ke Itali Karena Jangkauannya Luas Kalau Kita Udah Bicara Tentang Digital Marketing Kita Bicara Tentang Internet Kita Bisa Ngirim Barang Sampai Kemantian Negara Kemudian Dapat Dianalisa Lebih Lanjut Tadi Saya Bilang Kita Keluarin Adset Katakanlah Tiga Adset Begitu Naik Kita Analisis Dari Masing-masing Adset Kira-kira Mana Yang Lebih Perform Kalau Kalau Memang Dia Anda Lihat Bagus Iklannya Winning Maka Kita Bisa Lanjutkan Kalau Tidak Winning Kita Cari Targeting Baru Yang Bisa Lebih Perform Apakah Itu Nanti Landing page Kita Bermasalah Atau Copywriting Jelek Pengaruh Juga Atau Pilihan Warna Dari Landing Page Kurang Bagus Atau Nanti Kalau Misalkan Kita Usahanya Sudah Besar Nanti Begitu Orang Closing Masuk Ke Customer Service Ternyata Customer Service Yang Karyawan Kita Kurang Bagus Dalam Pelayanan Itu Bisa Menentukan Jadi Banyak Aspek Dari Situ Kita Bisa Analisis Kita Bisa Analisis Kira-kira Celahnya Dimana Kalau Misalkan Copywriting Jelek Berarti Kita Harus Buat Copywriting Baru Kalau Landing Page Kurang Meyakinkan Kita Harus Bikin Landing Page Yang Meyakinkan Kalau Misalkan Masalahnya Ternyata Tikat Closing Dikit Tapi Orang Yang Masuk Ke Kolam Seles Page Itu Banyak Ada Masalah Di mana Jangan Ada Masalah Di Customer Service Kita Bisa Analisis Bagian Mana Yang Bermasalah Kemudian Yang Ketujuh Meningkatkan Brand Awareness Dengan Targeting Tadi Saya Udah Bilang Pertama Kali Kita Ngiklan Adalah Fokusnya Meningkatkan Database Kita Begitu Ketemu Iklan Yang Winning Kita Retargeting Lagi Maka Iklan Itu Bisa Muncul Di Orang Yang Sama Atau Orang Yang Berbeda Tapi Personalitinya Mirip Orang Yang Ada Di Database Kita Dan Kita Endorse Mereka Ngelihat Iklan Kita Selama 7 Hari Atau Selama Satu Bulan Jadi Tiap Hari Selama Satu Bulan Dia Ngelihat Iklan Kita Di Bagian Kanan Atas Atau Di Bagian Fit Maka Satu Hari Pertama Kali Ngelihat Dia Nggak Begitu Aware Karena Memang Mungkin Produk Kita Kurang Dikenal Barang Kita Kurang Dikenal Sama Dia Jasa Kita Kurang Dikenal Sama Dia Begitu Besoknya Besoknya Lagi Besoknya Lagi Maka Dia Akan Terbiasa Secara Nggak Langsung Akan Terset Di Otak Nya Bahwa Brand Yang Anda Bawa Brand Yang Anda Tawarkan Sudah Well Nen Di Otak Nya Secara Nggak Sadar Maka Itu Bisa Menjadi Brand Awareness Juga Buat Target Market Kita Misalkan Hari Ini Kita Tawarin Barang Atau Jasa Yang Kita Tawarin Ke Bisa Jadi Kena Atau Sebulan Lagi Bisa Jadi Kena Jadi Memang Seperti Itu Kalau Memang Kita Sudah Punya Database Yang Kuat Kemudian Bia Iklannya Murah Kalau Database Kita Besar Maka Iklan Kita Semakin Murah Bisa 10 Perak 15 Perak Per Satu Kali Klik Sangat Worth Sekali Kemudian Ada Rules Di Facebook Ads Banyak Orang-orang Yang Iklan Di Facebook Bermasalah Jadi Begitu Dia Bikin Copywriting Ternyata Kata-katanya Ini Adalah Melanggar Rules Dari Facebook Ini Harus Kita Sadar Jadi Lebih Lengkapnya Anda Bisa Nanti Buka Di Rules Facebook Ads Hanya Cuplikannya Yang Pertama Judul Dan Deskripsi Tidak Mengandung Sara Mengandung Ponografi Minggung Golongan Organisasi Atau Kelompok Lain Itu Sebaiknya Dihindari Karena Tim dari Facebook Ads Ini Lumayan Galak Juga Kadang Kita Tidak Merasa Buat Salah Tiba-tiba Kena Ame Ame Itu Ads Manager Erot Jadi Kalau Kita Kena Ame Itu Macem-macem Variasinya Ada yang Kena Ame Dia Tidak Bisa Iklan Dua Hari Tidak Bisa Iklan Tiga Hari Tidak Bisa Iklan Satu Bulan Kalau Saya Pernah Kena Ame Itu Tidak Bisa Niklan Dua Bulan Jadi Selama Dua Bulan Saya Tidak Bisa Gunain Fasilitas Facebook Ads Itu Penyebabnya Juga Tidak Diketahui Juga Kenapa Saya Bisa Kena Ame Kemudian Ada Beberapa Orang Juga Seller Seperti Itu Jadi Banyak Di Komunitas Orang Yang Sering Niklan Beranggapan Kayaknya Ads Manager Error Cuma Bergantian Semua Orang Akan Ngalami Hal Yang Serupa Tinggal Tunggu Waktu Tapi Memang Ada Hal Yang Memang Harus Kita Ketahui Jadi Ada Hal Yang Kita Hindarin Aja Sedari Dini Mungkin Untuk Tidak Menggunakan Kata-kata Seperti Ini Mengandung Sara Konografi Dan Kemudian Ada Rules Dari Negara Masing-masing Jadi Setiap Negara Punya Rus Ada Kebijakan Politik Masing-masing Di Facebook Jadi Ini Yang Harus Kita Sadari Jadi Ada Masing-masing Negara Punya Standarnya Masing-masing Di Indonesia Punya Standarnya Masing-masing Kalau Anda Langgar Ini Bukan Cuma Kena Ads Manager Error Jadi Akun Facebook Anda Di Band Secara Permanen Saya Pernah Ngalamin Awal Tahun Kemarin Facebook Saya Yang Saya Buka Dari Tahun 2006 Di Akhir Tahun 2020 Itu Kena Band Yaudah Akhirnya Ilang Karena Ada Rules Dari Pemerintah Yang Memang Kebijakan Politik Nggak Sesuai Nggak Menginginkan Itu Jadi Kalau bisa Anda Jangan Menyinggung Ke arah Sana Jadi Kalau Anda Mainan Iklan Di Facebook Usahakan Akunnya Dipisahin Jadi Kalau Di Awal Saya Minta Anda Buat 20 Akun Facebook Maka 20 Itu Kalau Memang Aktif Itu Bisa Digunakan Sebagai Facebook Ads Manager Anda Bisa Beriklan Di 20 Akun Facebook Nanti Bisa Kombinasi Jadi Misalkan Anda Punya Tiga Akun Facebook Yang dua ini Fokusnya Untuk Ngiklan Yang satu ini Fokusnya Untuk Ngerecord Data Jadi Dua ini Terus-terusan Ngiklan Kalau Kalau Dia Misalkan Ke Band Maka Database Anda Tetap Aman Karena Database Anda Di Facebook Account Yang Memang Gak Pernah Ngiklan Gak Pernah Buat Status Macem Gak Pernah Buat Share Berita Yang Negatif Jadi Maka Ini Akan Selalu Aman Database Anda Tapi Kalau Misalkan Anda Beriklan Menggunakan Facebook Business Manager Yang Sama Dengan Akun Pribadi Anda Yang Setiap Hari Anda Pasang Status Mungkin Setiap Hari Anda Curhat Di Situ Misalkan Akun Facebook Anda Kena Band Ya Sudah Hilang Datanya Jadi Anda Punya Database Customer Sebelumnya Punya Ribuan Atau Anda Bisa Beriklan Dengan Budget Yang Lalu Maka Itu Hilang Jadi Cara Akalinnya Fokus Satu Akun Digunakan Untuk Record Sisanya Akun Yang Lain Untuk Beriklan Biar Database Kalau Akun Iklannya Kena Amin Atau Kena Band Database Kita Tetap Aman Kemudian Text Video Gambar Handpage Ini Enggak Mengandung Unsur Sexual Bonografi Judi Alkohol Kalau Misalkan Di Facebook Itu Ada Fungsi Yang Kita Bisa Meriport Siapa Saja Yang Melanggar Rules Ada Orang Yang Mengeluarkan Postingan Yang Mengandung Sara Mengandung Pornografi Berbau Judi Berbau Alkohol Kita Bisa Report Nanti Facebook Akan Review Report Kita Kira Kira Melanggar Ketentuannya Facebook Atau Enggak Cuma Kadang-kadang Facebook Ini Untuk Menentukan Seseorang Ini Melanggar Atau Enggak Itu Bergantung Dari Jumlah Laporan Kalau Misalkan Konten Mengandung Pornografi Tapi Ngelapor Cuma Satu Orang Facebook Enggak Akan Melakukan Take Action Enggak Akan Take Action Untuk Ngasih Warning Pada Orang Yang Bersangkutan Tapi Kalau Misalkan Postikan Seseorang Sudah Benar Kemudian Nge-report Ada Jutaan Bisa Jadi Alasan Facebook Untuk Take Down Akun Seseorang Kemudian Yang Keempat Materi Harus Sesuai Dengan Barang Atau Jasa Yang Dijual Karena Nanti Di Slide Berikutnya Ada Beberapa Barang Yang Bisa Dijual Di Facebook Tapi Beberapa Marketer Ngakalin Teman Teman Jadi Kalau Anda Pernah Kalau Rokok Di TV Sama Juga Iklan Rokok Tapi Sama Sekali Gak Ada Gambar Rokok Sama Sekali Gak Mencerminkan Produk Yang Dijual Sama Juga Iklan Di Facebook Ada Beberapa Produk Yang Gak Bisa Diklankan Di Facebook Apakah Bisa Diklankan Di Facebook Bisa Asalkan Di Facebook Gak Tahu Jadi Copy Writing Apa Gambarnya Tujuan Produk Beda Lagi Jadi Facebook Bikin Rul Materi Yang Dijual Sesuai Barang Atau Jasa Cuma So far Ada Yang Bisa Nge Break Juga Cuma Tidak Lama Hari Ini Dia Sukses Bulan Depan Belum Tentu Dengan Materi Yang Sama Bisa Sukses Juga Bisa Lolos Juga Kalau Misalkan Sudah Kena Satu Orang Dengan Metode Tersebut Maka Berikutnya Tidak Bisa Dipakai Lagi Yang Kelima Materi Iklan Tidak Mengandung Kata Ini Jadi Ada Beberapa Kata Yang Memang Tidak Disarankan Oleh Facebook Untuk Digunakan Facebook FB Fbook Logo Facebook Dan Segala Macem Kalau Di Instagram Ada Like Follow Like LFL Dan Segala Macem Itu Tidak Bisa Digunakan Sebagai Hashtag Di Facebook Tidak Kayak Gitu Ada Beberapa Kata Yang Tidak Bisa Dipakai Termasuk Kata KW Replika Bajakan Termasuk Barangnya Anda Ngejual Software Bajakan Gak Bisa Juga Anda Ngejual Software KW Gak Bisa Tapi Apakah Bisa Anda Ngejual Software KW Atau Software Bajakan Bisa Asal Gak Ketahuan Sama Facebook Ini Produk-produk Yang Gak Bisa Dijual Di Facebook Pertama Obat Kurus Obat Gemuk Meninggi Badan Jual Beli Organ Organ Tubuh Alkohol Birojodoh Pronografi Jadi Jadi Obat Kurus Apakah Anda Sudah Gak Pernah Lihat Lagi Obat Kurus Saya Pernah Lihat Juga Warang Inklan Pake Jual Obat Kurus Tapi Di Copyrighting Nggak Nyinggung Kata-kata Itu Di Gambarnya Nggak Nyinggung Perihal Produk Obat Kurus Cuma Memang Dilihatin Foto Gambar Wanita Yang Langsing Dan Segala Macem Dan Di Obat Kurus Dia Pake Inisial Produk Jadi Nggak Ketahuan Tapi Kalau Kita Ngebacanya Begitu Kita Ngebaca Oh Ini Obat Kurus Oh Ini Obat Jemuk Atau Ini Jualan MLM Atau Ini Kartu Kredit Jadi Bisa Bisa Dilakukan Juga Ada Produk Liwasa Bajakan Barang Bajakan E-book Marketing Skrip Berbahaya Jadi Kalau Anda Klik Skrip Ini Bisa Otomatis Instal Sesuatu Di Laptop Anda Di Handphone Anda Nggak Diperkenankan Kartu Kredit E-gold MLM Money Game UD Forex Saya Masih Banyak Kelihat Orang Jualan Grup Forex Di Internet Di Iklan Facebook Ads Cara Cepat Kaya Juga Sama Jadi Kemudian Afiliate Survei Scam Database Marketing Senjata Bahan Peledak Atau Produk-produk Kecantikan Yang Mengandung Anabolik Steroid Dan Segala Maksim Jadi Anda Jangan Pernah Ngejual Produk Ini Atau Anda Jangan Pernah Ngejual Sebuah Produk Mengandung Kata-kata Ini Mengandung Kata-kata Obat Kurus Anda Mau Cepat Kaya Itu Nggak Bisa Anda Masukin Ke Copywriting Anda Mau Cepat Kaya Atau Cara Cepat Kaya Udah Langsung Anda Kena Ameh Atau Iklan Anda Nggak Akan Tayang Atau Anda Mengandung Barang Bajakan Jodoh Jadi Usahakan Jangan Mengandung Kata Seperti Ini Karena Bisa Jadi Copywriting Anda Mengandung Kata Seperti Ini Tapi Sebenarnya Barang Anda Jual Nggak Sama Sekali Berhubungan Dengan Produk Ini Nah Itu Juga Bisa Kena Ameh Jadi Harus Benar Benar Kita Menyaksati Benar Benar Jadi Langkah Paling Efektif Itu Dipesain Antara Yang Record Database Customer Dengan Akun Yang Iklan Anda Bikin Dua Akun Nanti Itu Lebih Aman Tahap Yang Pertama Kita Reset Market Jadi Kalau Dulu Metodenya Orang Marketing Orang Usaha Sebelum Dia Ngejual Barang Atau Jasanya Ke Calon Customer Dia Yang Pertama Dia Produksi Dulu Barang Anda Mau Jual Baju Ya Anda Bikin Dulu Bajunya Dulu Kayak Gitu Anda Mau Jual Jaket Anda Bikin Dulu Jaket Anda Bikin Jaket Gala Macem Anda Bikin Kemudian Anda Jual Ke Market Beli Atau Enggak Tapi Kalau Sekarang Beda Anda Bisa Cari Dulu Nits Dari Customer Kita Orang Lagi Suka Bola Karena Emang Lagi Musim Orang Lagi Suka Bola Dari Situ Kita Bisa Riset Market Kira Market Bola Di Indonesia Itu Berapa Besar Nanti Kita Bisa Riset Kalau Misalkan Komunitas Besar Dan Ada Potensi Di Sana Baru Anda Melakukan Pemesanan Produk Barang Yang berhubungan Dengan Bola Bisa Di Coloss Bola Bola Atau Bolanya Itu Sendiri Atau Sarung Tangan Keeper Itu Bisa Bisa Di Kemudian Yang Kedua Pilih Produknya Tadi Sudah Riset Riset Market Sudah Oke Komunitas Ada Potensial Customer Ada Langsung Kita Cari Produk Produk Yang Sesuai Dengan Yang Kita Riset Kalau Sudah Ada Dapat Baru Kita Bikin Funding Landing Page Metode Yang Saya Ajarkan Disini Kita Beriklan Menggunakan Landing Page Jadi Kalau Anda Menggunakan Landing Page Nanti Ada Hubungan Dengan Website Saya Saya Bukan Membuat Websitenya Tapi Saya Pakai Metode Wordpress Yang Simple Jadi Anda Tinggal Install Wordpress Anda Tinggal Beli Hosting Dan Domain Anda Sekarang Mayoritas Dari Anda Adalah Di Semester Akhir Saya Rasa Kalau Anda Yang Bikin Sistem Informasi Pasti Anda Harus Order Hosting Dan Domain Name Kalau Anda Mau Praktik Bisa Sekalian Jadi Anda Beli Hosting Domain Yang Buat Satu Bulan Buat Trial Nanti Anda Bisa Install Juga Wordpress Kemudian Anda Melakukan Promosi Atau Iklan Nanti Di Di Bisa Mosing Ini Riset Market Saya Biasanya Pertama Pake Keyword Planner Google Keyword Planner Google Keyword Planner Ini Mayoritas Dari Kita Pasti Punya Akun Gmail Jadi Kalau As long Anda Punya Akun Gmail Anda Bisa Menggunakan Keyword Planner Google Keyword Planner Cuma Saratnya Adalah Waktu Anda Daftar Gmail Itu Disuruh Masukin Tanggal Lahir Tanggal Lahirnya Sampai Tahun Ini Anda Tinggal Hitung Waktu Masukin Lahir Tahun Berapa Kalau Anda Jarak Antara Misalkan Anda Masukin Tahun Lahir Sampai Hari Ini Usianya 18 Tata Tata Anda Menggunakan Google Keyword Planner Tapi Kalau Anda Masukin Tanggal Lahir Tahun 2015 Maka Tata Bisa Digunai Google Keyword Planner Ini Sarat 18 Plus Untuk Menggunakan Keyword Planner Gimana Caranya Tinggal Cari Kata Kuncinya Sama Seperti Kita Observasi Kata Kunci di keywordtool.io atau keyword revealer, ini sama juga. Tadi kita riset dulu market-nya, misalkan Ausbola. Kira-kira ada nggak market-nya di Indonesia. Ini dilihat market Indonesia. Di Ausbola, market-nya di Indonesia antara 1.000 sampai 10.000. Ini kita abaikan saja. Sebenarnya ini membantu kita untuk beriklan di Google Ads. Kita hanya melihat komunitasnya di sini. Kalau orang yang mengetikan kata Ausbola, yang berhubungan dengan Ausbola, per bulan itu antara 1.000 sampai 10.000. Jadi customer base-nya seperti itu. Turunannya apa? Turunannya adalah baju futsal, jersey futsal, jersey futsal keren, kaos futsal. Ini juga turunan dari kata kunci yang relevansi dengan kaos bola ini, kita bisa gunakan juga, teman-teman. Kalau misalkan Anda buat artikel, Anda buat title untuk video YouTube Anda, itu bisa juga Anda gunakan. Untuk beriklan juga bisa Anda gunakan kata kunci-kata kunci ini, yang berkaitan dengan ini. Kemudian Anda lihat komunitasnya berapa besar. Kalau persaingan ini hubungannya dengan orang yang beriklan juga di Google, teman-teman. Jadi kalau persaingan sedang, berarti Anda punya persaingan. Kalau rendah ini, berarti persaingan lebih kecil, lebih low. Ada yang tinggi nggak? Budgetnya juga bervariasi. Nanti kalau sudah kita lihat, berarti ada komunitasnya. Buat lebih detail, kota mana yang banyak browsing kaos bola, misalkan kita masukkannya ke Google Trends. Trends.google.com nanti Anda masukkan kaos bola. Pastikan lokasinya Indonesia, teman-teman. Di sebelah sini adalah range dari waktu penulisan terakhir, di 12 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, kategorinya penulisan web. Ini kota-kota yang memang potensial, teman-teman, untuk market kaos bola, teman-teman. Jadi mayoritas adalah Jawa Barat, teman-teman. Kedua Banten, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur. Nanti kalau kita beriklan di Facebook, kita bisa pilih. Iklan kita bisa muncul hanya untuk orang yang ada di Jawa Barat. Orang yang tinggal di Jawa Barat. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Berdasarkan riset kita di Google Trends, bahwa orang yang nyari kaos bola di 12 bulan terakhir adalah orang-orang yang ada di Jawa Barat. Ini juga bisa kita persempit lagi, teman-teman. Misalkan 30 hari terakhir. Biar masih fresh marketnya. Ternyata 12 bulan terakhir itu ternyata banyak orang di Maluku yang memang hobi kaos bola. Jadi orang di Maluku banyak yang browsing tentang kaos bola. 30 terakhir, kalau 3 bulan terakhir. Maluku, Lampung. Ini Maluku, Lampung. Kalau Anda misalkan sudah punya produknya, ini kaos bola, ya tinggal lempar saja. Lempar ke Lampung, Maluku, dan Kalimantan. Tiga kota ini. Anda iklankan, kemudian Anda estimasi nyampainya dari tempat Anda jualan sampai ke daerah Lampung, misalkan kira-kira berapa lama. Itu yang perlu diantisipasi. Sudah ketemu, intinya tinggal kita mulai ini saja, beriklan saja. Sudah ketemu keyword planner-nya, kemudian Google Trends-nya kita sudah tahu, lokasi-lokasi yang jadi potensial untuk kita beriklan. Anda tahu, kita tinggal bikin value proposition canvas. Jadi funksinya value proposition canvas ini adalah untuk riset produk dan market. Google Keyword Planner, syaratnya 18+, Google Ads, kemudian Google Trends, kita bisa lihat komunitasnya. Ini value proposition canvas. Jadi value proposition canvas ini kita bisa menggali potensial dari produk yang akan kita jual, barang yang akan kita tawarkan. Atau jasa yang akan kita tawarkan. Atau mungkin nanti kita punya website, punya blog pribadi kita yang mau kita jual, mau kita promosiin biar dapat trafik banyak. Atau mungkin Anda punya channel YouTube yang akan Anda promosiin biar dapat trafiknya banyak. Anda bisa juga pakai Facebook Ads. nanti di sana Anda bikin value proposition canvas ini. Anda dari sisi produk atau jasa yang Anda tawarkan keuntungannya apa. Kemudian fiturnya apa saja. Di dalamnya mengandung apa saja. Di dalam produk yang Anda tawarkan, kemudian pengalaman. Pengalaman ini bisa berupa testimoni dari orang-orang yang memang pernah merasakan produk Anda. Jadi itu sangat penting ya teman-teman. Kalau Anda jualan di digital marketing, yang paling utama adalah testimoni. Makin banyak testimoni yang Anda dapatkan, maka potensial Anda untuk berkembang itu semakin besar. Kemudian berikutnya adalah dari sisi customer-nya. Jadi kita harus tahu target market kita tipikannya kayak gimana. Keinginan dia mau kayak seperti apa sih? Misalkan kita ngejual krim buat memperhalus wajah, atau memutihin kulit misalkan. Keinginan customer-nya apa? Bikin putih kulit. Putihnya gimana ya? Putih susu, atau putih kekuning-kuningan. Atau gimana? Yang customer mau itu seperti apa? Atau misalkan Anda jual obat peninggi badan. Ini wants dari customer-nya apa? Keinginannya apa dia? Misalkan keinginan customer Anda, customer Anda laki-laki. Keinginannya dia mau nikah sama seorang model. Tapi ketakutannya dia, tingginya dia cuma 1 meter setengah. Cuma 150, katakanlah. Sementara model itu minimal bisa jadi 170. Berarti dia kurang 20 cm. Keinginannya dia adalah bisa lebih tinggi 20 cm. Bisa nambah tingginya 20 cm. Kemudian kebutuhannya dia apa? Suplemen atau obat yang bisa meninggiin berat badan, tapi nggak merusak, nggak menimbulkan efek samping. Itu Anda tulisin satu-satu. Wants-nya di apa, fears-nya, ketakutannya di apa. Kebutuhannya di apa, Anda tulisin satu-satu. Nanti dari value proposition canvas ini, akan kita konversi menjadi apa? Menjadi sales page, teman-teman. Sales page adalah page yang akan pertama kali muncul di salon customer kita. Jadi, begitu dia baca, ngeliat, wah ini gue banget. Begitu ya. Begitu dia baca, wah iya. Gue mau ninggiin berat badan gue 20 cm lagi. Tapi, gue nggak mau obat yang gue konsumsi ini, misalkan menimbulkan efek samping. Wah ini cocok nih. Kemudian dilihat benefit produknya. Bisa, oh match nih ternyata. Nah itu ada potensi dia akan membeli produk Anda. Dilihat experience-nya, oh iya nih ada orang usianya udah 30, misalkan ya. Ternyata dia bisa tinggi loh. Bisa nambah tinggi jadi 20 cm lagi gitu ya. Tinggi 20 cm lagi. Dia akan semakin yakin gitu ya. Pada barang yang kita sawatkan. Maka ada potensi selling di sana. Ada potensi barang Anda akan terjual. Apa yang kita perlukan untuk membuat sales page? Yang kita perlukan adalah landing page. Funding landing page. Yang pertama kita harus punya domain. Domain itu ada alamat website dari landing page yang akan kita buat. Kemudian yang pasti Anda harus punya hosting ya. Jadi domain itu alamat. Teman-teman kalau hosting itu tempat penyimpanannya, filenya. Jadi ini juga yang akan Anda pakai. Kalau misalkan deskripsi nanti Anda buat sistem informasi ya. Anda harus punya domain. Anda harus hosting gitu ya. Anda punya domain dan Anda punya hosting gitu ya. Entah itu hostingnya Anda pakai cuma satu bulan gitu ya. Atau Anda pakai tiga bulan atau Anda pakai setahun atau seterusnya gitu. Jadi saya rasa sih kalau Anda sebagai orang IT gitu ya. Minimal Anda punya website. Untuk mencirikan Anda orang IT gitu. Jadi rada rancu juga ya. Anda orang IT. Anda orang sardana sistem informasi gitu ya. Anda nggak punya website. Anda nggak pernah bersentuhan langsung dengan sistem informasi. Jadi rada rancu juga ya. Kemudian yang ketiga adalah WordPress. Jadi kalau misalkan Anda kesulitan bikin website, jadi ada tools yang lebih gampang, install aja WordPress gitu ya. Pakai toolsnya. Saya biasa menggunakan WordPress. Kenapa? Karena landing page yang akan saya gunakan gitu ya. Saya pakai page Elementor gitu ya. Yang bisa dimodifikasi setepat mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan skala Anda udah perusahaan besar, ya bisa jadi ditinggiin lagi ya speknya gitu. Nah ini teman-teman, kalau saya pakai Niagara Hoster, yang saya pakai dari awal sampai sekarang gitu ya. Ada paket-paketnya yang murah juga menurut saya sih. Kemudian supportnya juga lumayan bagus ya. So far saya menggunakan ini, supportnya bagus. Karena saya juga pakai hosting yang personal ya teman-teman ya. Ada personal jualan hosting ya itu buruk banget ya teman-teman. Jadi supportnya, dia hanya support di jam kerja, di jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Di luar itu kalau misalkan kita dapat masalah gitu ya, web kita nggak bisa dibuka gitu ya, kita harus nunggu besok pagi gitu ya. Kita harus nunggu besok pagi buat reporting. Nah itu sangat nggak worth it banget gitu ya. Kalau kita bisnis dari internet, itu sangat mengganggu. Apalagi saya pernah kejadian begitu jalan, saya udah punya materinya di website tersebut, di pertengahan jalan ternyata servernya korab. database-nya hilang semua. Bayangin aja, database-nya hilang semua. Record yang udah saya build dari hampir setahun, ternyata di pertengahan jalan harus hilang semuanya. Dan harus starting lagi dari awal. Itu nggak worth it banget. Karena beda harganya juga nggak beda jauh. Kalau misalkan di MiaGoster itu paling domain plus hosting nggak sampai 1 juta. Tergantung dari paket-paket yang memang akan kita ambil. Kalau memang Anda kira-kira traffic yang Anda sasar itu nggak begitu besar, pakai yang paling kecil aja ya. Pakai yang bayi atau yang pelajar. Kalau saya biasa pakai yang personal gitu ya. Ada beberapa domain saya pakai yang bisnis juga. Tergantung skop market-nya. Nanti kalau bisnis, hostingnya dibedain lagi aja gitu ya. Seperti itu. Ini Anda bisa install WordPress. Saya akan demo. Ini tampilannya di AgaGoster. Untuk demo ini saya pakai ini. Karena saya hosting di sini. Kemudian yang pertama kali Anda order adalah hosting dan domain. Biasanya Anda lihat di sini. Kalau misalkan di sini udah ada namanya, berarti hosting Anda udah aktif. Kalau misalkan Anda udah bayar, kemudian di sini nggak ada namanya, chat aja nih. Call center-nya dia ya. Dan dibalas sih. So far sih dibalas. Mau saya chat jam 2 pagi juga dibalas. Kemudian cek lagi domain-nya. Di sini kalau Anda udah order domain-nya, berarti di sini ada muncul domain-nya. Kalau misalkan Anda udah order tapi nggak muncul, atau Anda belum order sama sekali, dia nggak akan muncul di sini. Yang pertama kali Anda lakukan, kalau misalkan dari sisi hostingnya udah aktif, udah keluar, kemudian domain-nya udah keluar, maka Anda tinggal aktifin, install WordPress-nya dia. dengan WordPress itu sebenarnya simpel banget, teman-teman. Karena kalau Anda pakai digital marketing, setiap hari strategi Anda berubah. Untuk mengubah-ubahnya, adaptif perubahannya itu lebih cepat nanti Anda bikin website pribadi. Kemudian kita masuk ke kelola hosting. Ini akan muncul ini, pengaturan hosting, teman-teman. Di sini ada detail, ada cPanel, ada WordPress manajemen, password, domain, unblock IP, dan jala macam. Nanti Anda pilih WordPress. Di sini ada WordPress manajemen, install WordPress, transfer WordPress, atau WordPress Accelerator. Anda pilih install WordPress. Begitu Anda order pertama kali domain dan hosting, pasti masih kosongan. Nanti Anda masukin nama domain-nya apa, website-nya apa, administrator-nya siapa, password-nya apa, nanti subdirectorinya dihilangin aja, teman-teman. Subdirectorinya Anda nggak perlu isi. Kenapa? Kalau Anda isi nanti subdirectorinya, misalkan Anda isi admin, katakanlah. Maka untuk dapat mengakses situs Anda, misalkan domain-nya adalah referensi itinerary.com, maka diperlukan lagi subdirectorinya, slash admin. Jadi alamat website-nya nggak bisa langsung ini, referensi itinerary. Nggak bisa langsung begini. Begitu mengakses ke websitenya. Anda harus masukin lagi di sini. Revisory itinerary, slash admin. Baru kebuka website Anda yang ini. Tapi kalau misalkan Anda nggak masukin, Anda nggak masukin subdirectorinya, maka Anda langsung bisa masuk ke page website-nya seperti ini. Ini memudahkan, teman-teman, untuk calon customer Anda mengakses. Oke, udah masukin, isi deskripsi websitenya tinggal di-install. Udah di-install, udah jadi. Kemudian yang Anda perlu lakukan adalah install SSL, teman-teman. Fungsinya apa? Install SSL. Fungsinya biar apa? Fungsinya biar begitu website Anda dibuka, ini udah langsung otomatis secure, teman-teman. Kalau misalkan SSL Anda nggak aktif di sini, maka ini nggak ada gambar gemboknya. Nanti begitu Anda beriklan menggunakan website Anda, begitu ada calon customer Anda ngeklik iklan Anda, masuk ke website Anda, maka akan muncul notifikasi bahwa website Anda tidak secure. Kalau website Anda nggak secure, konsekuensinya apa? Kalau website Anda nggak secure, maka boleh jadi kalau ada orang ngeklik sesuatu, kemudian ada notifikasi bahwa website Anda nggak secure, maka potensi dia akan melanjutkan akan semakin kecil. Jadi sia-sia nanti Anda beriklan. Jadi Anda aktifin nanti SSL-nya. Ada dua cara ngeaktifin SSL-nya. Anda aktifin dari sini, dari panelnya Goster-nya atau dari chip panelnya, dan juga... ini nanti let's unscript. Nanti dan juga Anda bisa, dan juga Anda nanti harus aktifin dari sini, dari websitenya teman-teman. Anda install plugin. sebentar ya. Kita masuk ke ini. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Yang banyak digital produknya. Ini sih ada beberapa website. mayoritas dari website ini kosong. Beli order-order aja. Tapi belum dipakai. Ini sudah install SSL. Kalau misalkan sudah aktif ya, SSL-nya dari panelnya Goster-nya, kita masuk lagi ke panel WordPress-nya. kemudian kita klik plugin. Masuk ke plugin. Nah, kemudian di plugin kita cari nih SSL di sini. Enter. Oke. Add new. Nah, ini add new ya. Anda cari dulu SSL. Di sini. Enter. Nanti ketemu really simple SSL. Anda download. Kemudian Anda aktifin. Kemudian aktifin. Pas pada ya teman-teman ya. Nanti begitu Anda aktifin, pastikan username dan password untuk mengakses WordPress-nya Anda sudah simpan ya teman-teman. Karena begitu Anda klik activate, maka dia akan sign out ya. Untuk Anda masuk lagi, Anda harus masukin username dan password. Kalau sudah aktif SSL-nya gitu ya, maka Anda perlu menginstall plugin yang lain. Jadi ini really simple SSL-nya sudah Anda install. Kemudian yang harus Anda install plugin-nya adalah PixelCat Lite. Fungsinya apa PixelCat Lite ini? Fungsinya nanti untuk mencatat atau merekod orang-orang yang nonton iklan Anda, atau dia ngeklik iklan Anda, atau dia nanti masuk ke sales page Anda, atau dia masuk ke page order Anda, dan segala macam ya. Nanti dia akan merekod di sini. Nanti akan kita konekkan dari PixelCat Lite-nya ini ke Facebook code-nya dia. Kemudian kita perlu install juga Elementor. Elementor fungsinya apa? Buat bikin page-nya teman-teman. Buat bikin page-nya, sama kita install nanti klasik editor. Jadi cukup empat ini teman-teman. Nggak perlu install yang lain teman-teman. Karena kalau kita kebanyakan plugin, resikonya adalah loading website kita akan semakin lama. Nanti minggu depan saya akan ajarin gimana caranya buat page seperti ini. Ini beberapa page seperti ini. Ini halaman download. Kemudian ini buat nangkep data customer juga. Kayak gini. Halaman registrasi. Ada buat registrasinya. Cuma-cuma ya teman-teman. Ini ada halaman order. Nanti kita ngelinkan gimana caranya kita nge-grab data customer, metode ini udah. Nanti ini yang plugin wajibnya. Nanti kita bisa nge-grab data customer. Metodenya gimana? Pakai email marketing. Kita bikin page konfirmasi email-nya. Kita bikin page, landing page buat download lead magnet-nya. Kita pakai metode lead magnet. Kalau nggak salah di awal saya udah jelasin perihal lead magnet gitu ya. Kemudian kita bikin squeeze page-nya kayak gimana. Ini buat nge-grab data customer. Tapi kalau kita mau jualan, jualan yang kita buat sama page download product, page konfirmasi, page order gitu. Sama page select page yang akan kita konekkan ke mana? Ke value proposition yang kita buat tadi. Nanti ini metode buat jualan produk digital. Tapi kalau misalkan Anda jualan produk fisik, atau Anda jualan, mau memasarkan YouTube Anda, bisa juga nanti di download, halaman download produknya dibikin aja, link akses aja gitu ya. Nanti misalkan ada downloadnya di sini, tutorial. Nah misalkan di sini begitu dia klik link download ini, kita arahin ke channel YouTube kita ya teman-teman ya. Kalau ini saya bagi-bagi gratis. Cara bikin website, teknik, konten, dan segala macam. Itu jadi gitu. Jadi kalau lead magnet itu kita bagiin ke orang itu gratis gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita dapat datanya dia gitu. Jadi begitu dia, kalau dia mau mengakses, mau download produk kita, maka dia wajib konfirmasi nama dan email. Tapi nanti kalau kita misalkan sudah dapat base nama dan emailnya itu, nanti kita bisa retargeting pakai email marketing. Karena penjualan itu nggak cukup cuma sekali dua kali di follow up. Jadi selama satu bulan kita follow up tiap hari, dia baru berminat ya untuk mengambil produk kita. Itu teman-teman yang bisa saya share untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, untuk fitur di Niaga Hoster itu fitur Cpanelnya lengkap nggak sih Pak? Lengkap sih, tahu saya. Kamu emang mau fitur kayak gimana? Mungkin ada Git terus Node.js gitu. Setahu saya lengkap? Biasanya kamu pakai hostingnya? Kalau Node.js sih belum sih Pak, cuman biasanya pakai hostingan yang lain sih untuk web web yang lainnya. Nggak tahu sih kalau Niaga Hoster itu. So far sih saya pakai Niaga Hoster nggak ada masalah membatasan. Kecuali kalau misalkan kita bikin ini sebagai server email dan segala macam, itu mungkin ada notifikasi. tapi kalau misalkan kita pakai hanya untuk blog pribadi atau blog perusahaan, website perusahaan, atau buat jualan gitu ya. Kita install... Apa? 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 Kita install plugin-plugin yang ada buat jualan gitu, so far sih nggak ada masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, terima kasih. Oke. Kalau masih mau tahu real produknya dari Niaga Hoster, silahkan aja nanti. Kamu chat ke Niaga Hoster-nya untuk detailnya. Kalau saya nggak gitu paham. Iya sih, rencananya mau ke Niaga Hoster buat ini, skripsi nanti. Harusnya sih nggak ada masalah sih. Saya ada beberapa produk. Temen saya ada bikin website beberapa perusahaan, kliennya dia pakai Niaga Hoster juga. Tapi buat yang bisnis, dia ambil dan pakai. Oh, berarti intinya kalau launch balancing yang nggak begitu padat, Niaga Hoster masih bisa lah ya Pak? Iya, kalau nggak begitu padat, nggak ada masalah sih sebenarnya. Nanti pilih aja sesuai dengan kira-kira trafik kita berapa besar gitu ya. Nanti disesuaikan aja sama paketnya. Ada lagi teman-teman yang lain? Minggu depan saya akan praktekin bikin landing page-nya, sampai masuk ke beriklan ya, cara beriklannya. Nanti mudah-mudahan sebagai starter teman-teman untuk memulai bikin-bikin iklan di Facebook Ads. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, pertanyaannya untuk pertemuan ini adalah fungsi dari apa ya? Apa fungsi dari value proposition? Apa fungsi dari value proposition canvas? Teman-teman nanti tinggal jawab di kolom komentarnya ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum Wr. Wb.